selamat menikmati perkenalkan diri terlebih dahulu perkenalkan nama saya Eva Datulullah nomor Indomahasiswa 2420096 disini saya sebagai moderator objek menurut bahasa yaitu orang yang menjadi pokok sasaran sedangkan pendidikan adalah proses pencerdasan secara utuh dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau keseimbangan materi dan religius spiritual jadi objek pendidikan adalah orang yang mendapat pencerdasan secara utuh dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau keseimbangan materi dan religius spiritual dapat disimpulkan bahwa objek pendidikan adalah manusia dalam kaitannya dengan fenomena situasi pendidikan fenomena tersebut terdapat di mana-mana di dalam masyarakat di dalam keluarga dan di sekolah oke yang pertama saya R.R. Saferinda Oliya akan menjelaskan topik pembahasan tentang Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan tentang pendidikan dalam keluarga menuntut ilmu bagi seseorang muslim merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan karena dengan ilmu kita dapat memaknai kehidupan yang telah Allah berikan dengan benar dan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah S.W.T Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia petunjuk yang ada di dalam Al-Quran meliputi berbagai macam bidang kehidupan termasuk pendidikan banyak petunjuk dalam Al-Quran tentang pendidikan salah satunya adalah pendidikan dalam keluarga Islam merupakan agama yang rahmatan dilalamin tidak hanya mengatur hubungan antara manusia saja dengan penciptanya tetapi juga mengatur manusia dengan manusia yang lain dimana orang tua memegang peran penting terhadap perkembangan anaknya baik secara psikis maupun fisik dalam penjelasan kali ini akan membahas mengenai pendidikan dalam keluarga berdasarkan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 Surat At-Tahrim Surat At-Tahrim Surat At-Tahrim Surat At-Tahrim Surat At-Tahrim Surat At-Tahrim dan tidak tidak mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 Quran Surat At-Tahrim ayat 6 dalam tafsir Al-Marali menjelaskan wahai orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya sebagian dari kamu memberitahukan kepada sebagian yang lain apa yang dapat menjaga diri kamu dari api neraka dan apa yang menjauhkan kamu daripadanya yaitu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menuruti segala perintahnya dan mengajarkanlah kamu mengajarkan tentang keluargamu yang dengannya mereka dapat menjaga diri mereka dari api neraka pada waktu Quran Surat At-Tahrim ayat 6 ini turun Umar berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah kita menjaga diri kita sendiri tetapi bagaimana kita menjaga keluarga kita Rasulullah menjawab kamu larang mereka melakukan apa yang dilarang Allah untukmu dan kamu perintahkan kepada mereka apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu nah di dalam Islam anak memiliki kedudukan tersendiri yang harus kita jadikan pegangan dalam memilih model atau cara mendidik anak yang akan kita lakukan mendidik anak juga jangan asal-asalan harus didasarkan pada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kenapa kita harus menjaga dan mendidik anak dengan baik karena yang pertama anak sebagai amanah bagi orang tuanya yang kedua anak sebagai generasi penerus yang ketiga anak sebagai tabungan amal kita di akhirat dan yang keempat anak adalah penghiburan dan perhiasan dunia bagi orang tuanya seperti itu jadi kenapa anak itu harus kita didik dengan benar kita asuh dengan benar dan menanamkan nilai-nilai agama sejak kecil itu sangat penting karena ketika anak itu beranjak dewasa segala sesuatunya itu juga kita sebagai orang tua ataupun pendidik bakalan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita didik pada anak dari kecil itu seperti itu jadi sebagai orang tua kita harus sebaik mungkin dalam mengajar atau mendidik anak nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dalam surat at-tahrim ayat 6 yang pertama metode yang digunakan dalam pendidikan sejatinya menghadapankan pelakonan pembiasaan dan ketelanganan dari orang tua itu sendiri yang kedua takwa sebagai realisasi keimanan seseorang yang dijadikan sarana vital untuk memelihara diri dan keluarga dari siksa api neraka yang ketiga setiap orang tua mukmin mempunyai peran sebagai pendidik keluarga untuk membimbing dan mengarahkan anggota keluarga agar di jalan yang benar yang keempat pendidikan keluarga difokuskan sebaiknya difokuskan pada aspek pendidikan agama yang berfokuskan kepada keimanan dengan takwa sebagai realisasinya kemudian aspek ahlak dan amar ma'ruf naimungkar nah yuk teman-teman buat kita semua sebagai calon pendidik kita koreksi kembali diri kita kita koreksi kembali apakah telah benar langkah yang kita ambil dalam mendidik anak kita di sekolah maupun di rumah jika masih ada yang kurang mari kita lengkapi jika ada yang keluar jalur mari kita benahi jika telah benar dan sesuai perintah Allah mari kita berdoa agar Allah senantiasa menjaga keistikomahan lisan dan hati kita dari hal-hal yang tidak Allah kehendaki amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mufadilatul ulyah nim 24 207 disini saya sebagai pemateri 2 saya akan membacakan kurang surat al-furqan ayat 74 na'udzubillahimina syaitanir rojim bismillahirrahmanirrahim waladzina yakuluna rabbana hab'lana min azwajina wadhurriyatina wadhurriyatina kurrata a'yuni wa'ja'alna wa'ja'alna lilmuttangqina imama yang artinya dan orang-orang yang berkata wahai Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami penyujuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Tafsir menurut kementerian agama atau kemenak yaitu diantara sifat-sifat hamba Allah ialah mereka yang selalu bermunajat dan memohon kepadanya agar dianugerahkan keturunan yang soleh dan baik istri dan anak-anaknya benar-benar menyenangkan hati dan menyejukkan perasaan karena keluarga mereka terdiri dari orang-orang yang soleh dan bertakwa kepada Tuhannya dengan demikian akan bertambah banyaklah di muka bumi ini hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang disamping itu mereka bermunajat kepada Allah agar keturunannya menjadi orang-orang yang bertakwa seluruhnya menjadi penyeru manusia untuk bertakwa dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ini adalah cahaya iman yang telah memenuhi hati mereka dan meneranginya dengan petunjuk dan hidayah sehingga mereka ingin sekali supaya orang-orang yang bertakwa yang mendapat petunjuk kian lama kian bertambah juga keinginan mereka agar anak cucu dan keturunannya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa bukanlah karena ingin kedudukan yang tinggi atau kekuasaan mutlak tetapi semata-mata karena keinginan yang tulus ikhlas agar penduduk di dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa juga bertujuan agar anak cucu mereka melanjutkan perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran dengan demikian walau mereka sendiri telah mati tetapi mereka tetap menerima pahala perjuangan anak cucu mereka sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya apabila seseorang telah mati maka putuslah segala amalnya kecuali dari tiga macam pertama sedekah yang dapat dimanfaatkan orang kedua ilmu pengetahuannya ditinggalkannya yang dapat diambil manfaatnya oleh orang lain sesudah matinya dan ketiga anak yang sholah yang selalu mendoakannya hadis riwayat muslim dari Abu Hurairah demikianlah sifat baik yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang maha penyayang kemudian berikut ini yaitu konsep pendidikan keluarga dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 74 menurut tafsir Al-Misbah di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 74 memberikan suatu petunjuk yang sangat jelas bagi umat manusia bagi umat Islam di seluruh dunia tentang membina visi rumah tangga muslim ada empat hal yang menjadi poin utama bagaimana Allah membimbing kita dalam berumah tangga yaitu yang pertama pasangan seperti yang telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Nur ayat 26 kemudian yang kedua yaitu keturunan yang ketiga menyejukkan hati menyejukkan pandangan atau yang biasa disebut dengan kurota ayun dan yang terakhir yaitu pemimpin umat sedangkan konsep pendidikan keluarga keluarga dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 74 menurut Tafsir Al-Misbah yaitu terbagi menjadi tiga yang pertama memiliki istri yang menyenangkan kedua memiliki keturunan yang menyenangkan hati dan yang terakhir yaitu menjadikan keluarga sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa nah yang ketiga saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 17 A'udhu yaitu yaitubuna min qarib min qaribin fa ula'ika yaitu bu allahu alaihim wa kanallahu aliman hakim shodaq allahu al-azim artinya sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan yang kemudian mereka bertaubat dengan segera maka mereka itulah yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala taubatnya dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana yang pertama adalah penjelasan dari tafsir kemenak taubat seseorang dapat diterima apabila dia melakukan perbuatan maksiat yakni durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik disengaja atau dilakukan karena kurang pengetahuannya atau dilakukan karena kurang kesabarannya atau dilakukan karena benar-benar tidak mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang kemudian datanglah kesadarannya lalu ia menyesali perbuatannya dan ia segera bertobat dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berjanji dengan sepenuh hati tidak mengulangi perbuatan tersebut orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah maha mengetahui kelemahan hamba-hambanya yang dalam keadaan lemah tidak terlepas dari berbuat salah tafsir al-azhar menurut tafsir al-azhar pintu taubat akan terbuka bagi seseorang hamba selama dia melakukan yuhur yuhur yaitu sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan untuk dilepaskan selama-lamanya maksudnya adalah betapapun jahatnya seorang itu namun sampai dekat nyawanya akan pisah dari badannya taubat akan diterima nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surah Anissa ayat 17 yaitu satu orang yang tidak mampu melawan hawa nasunya sejatinya ia adalah bodoh sekalipun ia adalah pandai dua kunci diterimanya taubat adalah segera jangan menundanya hingga ajal akan menjemput tiga taubat dilakukan dengan kehendak bukan hanya bahaya atau menjelang kematian saja yang keempat kehendaknya kita giat mencari ilmu dan mengamalkannya agar terhindar dari kemaksiatan Allah dan ingatlah bahwa hidup di dunia hanyalah sementara sebaiknya gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebajikan berahlakul karimah dan menjauhi segala kejahatan karena tiada yang mampu membedakan manusia dan binatang kecuali pada ilmu dan perilakunya sebagai tolak ukur sebagai seberapa mulia derajat nilai kemanusiaannya terima kasih sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati